Pemirsa, adakah yang pernah dengar obat albotil, atau pernah pakai albotil? Untuk diketahui, baru-baru ini BPOM membekukan izin edar obat konsentrat albotil yang diproduksi PT Paros Indonesia. Albotil harus ditarik dari pasaran karena memiliki kandungan berbahaya dalam bentuk polikresulen. Albotil merupakan obat bebas terbatas yang digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan, serta penggunaan pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan atau THT, sariawan, gigi dan vaginal atau ginekologi, polikresulen, cairan konsentra 36%, penggunaannya sangat berbahaya atau berisiko jika digunakan tanpa pengenceran dahulu. Oleh karena itu, albotil tidak lagi direkomendasikan penggunaannya untuk indikasi pada bedah dermatologi, otolaringologi, stomatologi, dan odontologi. Seperti yang dilansir kumparan.com berikut adalah bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh penggunaan polikresulen pada albotil. Yang pertama, efek fasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah perifer. Bahaya yang terjadi salah satunya adalah efek fasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah perifer atau pembuluh darah tepi pada daerah sariawan. Yang menyebabkan suplai darah pada daerah sariawan terhenti. Hal itu membuat jaringan sariawan menjadi mati, sehingga rasa perih pada sariawan sesaat hilang setelah diberikan polikresulen. Yang kedua adalah deskuamasi jaringan atau pengelupasan kulit. Efek ini terlihat pada penggunaan polikresulen dengan cara dikumur sesaat setelah dikumur. Akan terlihat terjadinya kulit mulut yang terkelupas. Yang ketiga adalah infeksi. BPOM sudah melakukan pemantauan albotil. Hasilnya dalam dua tahun terakhir BPOM menerima 38 laporan dari profesional kesehatan dan pasien dengan keluhan efek samping obat albotil untuk pengobatan sariawan. Menurut keterangan BPOM, diantaranya efek samping serius yaitu sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi. Yang keempat adalah sariawan bertambah besar dan sakit. Pada penggunaan albotil sariawan seolah memang sembuh, namun risiko lainnya yang bisa ditimbulkan seperti sariawan bertambah besar dan sakit, menurut keterangan Dr. Widya Absari. Hal itu bisa disebabkan oleh sariawan yang terlalu besar, polikresulen diberikan secara terus menerus, tubuh yang tidak mampu untuk membentuk jaringan baru yang sehat. Atau sariawan yang diderita bukan sariawan biasa. Demikian keterangan yang dilansir dari kumparan.com Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik-klik dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!